what's up guys welcome back with me and him and si dagu panja tentunya we are the earth kemarin-kemarin kan ada yang komen tuh pembukaannya rusuh ya sebenernya sih bukan rusuh kita emang pengen aja kangen si dagunya Evan kan dan nanti lama-lama juga jadi ciri khas oke berarti dagu Evan nanti nih kalian-kalian yang subscriber kita-kita udah lama nontonin kita terus nanti kita bakal review dagunya Evan apakah sama panjang atau tambah ming selep ming selep itu masuk ke dalam itu bahasa Cirebon oke lanjut lagi ke topik kita hari ini adalah gua jujur aja nih excited banget sih kemarin ada temen lama gua banget yang hobinya modif tadi dia pakai si arvi si arvi dia pakai ring 20 body git mugen eh modulo sorry modulo ceper ambles static warrior dari Cirebon ke wilayah Indramayu Indramayu Cirebon itu sekitar satu setengah jam tapi dia tuh betah-betahnya pakai mobil ceper mampus tuh nah akhirnya terakhir-terakhir ngabarin gua Finn gua mau modif Galen juga ngikutin kembaran lah kita pokoknya wah itu tuh ibaratnya udah kayak ada heaven gitu kan dan gua langsung bilang eh pokoknya nih mobil datang kalian kalian tim earth nggak boleh pegang khusus gue yang pegang emang apa sih nggak boleh sombong amat karena gua pengen nostalgia tahun 2012 silam gua jadi ini topik ya sebenernya gua nggak tahu sih ini berharga nggak buat kalian tapi di momen ini gua paling merasakan berharga banget karena gua ngeliat nih ada bahan Galen tahun 2001 itu standar Hiu ini Hiu dia eh standar baru kena repaint di bengkel lain dan orangnya pun melihat hasilnya begini nanti stay tune terus apakah nih mobil akan di repaint lagi di kita atau tidak tapi yang jelas job kita hari ini adalah memasangkan sesuatu itu yang tentunya nggak kalah nanti dengan si baby gua karena bukan masalah kalah dan tidak kalah sih kita udah satu tim ya ibaratkan sekarang kita udah commit ayo kita membuat model bareng pokoknya kita di jalan kembaran jadi ibaratkan ada dari kita gua kasih tema apa ya how to build your shark how to build your shark karena Galen ini terkenalnya dengan Hiu gitu dan mungkin untuk Galen tahun 2001 sendiri harganya kalau kalian ambil ya bahan-bahan ini cukup relatif murah itu kalau gua prediksi sekarang tuh antara 60 juta sampai 80 juta kalian sudah bisa dapet mesin 2500 cc V6 jadi ini mobil tuh kalau buat gua pribadi karena gua punya tiga galen gua rekomen banget nah kalau pengen lihat galen gua yang satunya lagi gua progress ada di sebelah sana tapi jangan lama-lama ya udah geser Oke nanti pokoknya kita stay tune terus jangan lupa buat kalian untuk like subscribe dan komen karena subscribe itu gratis oke kita lanjut lagi ke topik langsung ini galen standar gua langsung ngomong standar bodinya sudah di repaint dia tadinya kita pakai super deep black ini repaint super deep black pengerjaan sih cukup lama dan hasilnya begini nih guys boleh lihat nih oh lihat jadi ini adalah permukaan bodi yang kelihatannya kotor debu ya karena ini mobil tadinya dicetnya tidak di dalam oven itulah sebenarnya gunanya oven guys bukan untuk buat naikin harga tapi ini loh fungsinya oven tuh seperti ini gitu kita bisa lihat langsung secara detail ini nggak ada halus-halusnya gitu mencegah satu pori-pori kedua debu ketiga insect insect itu adalah apa mosquito gitu kok gua sok inggris banget ya gua bingung ya mosquito itu adalah nyamuk nyamuk ya ada perangkat-perangkat kecil yang nempel itu susah itu juga ya jadi gua nggak mau ibaratkan kedepan nih mobil udah gua build habis-habisan lah gua juga disupportkan spare part dengan si sang owner Om Rudy thank you dulu Om Rudy saya Rudy Kawilarang ibaratkan percayain anak barunya ke gua dan gua pasti anggap nih mobilnya tuh mobil gua tentunya karena gua udah pegang tiga gallon gitu kan lanjut lagi eh buat info kalian gallon itu standar PCD nya adalah 4114,3 berhubung dia beli pelek 5114,3 otomatis pun gua copotin semua nih kaki-kakinya sampai nih mobil di jack stand di lift sini ini gua udah ngelepasin semua nih eh kakinya gua ngecek lahernya wajar lah lahir kena pasti karena mobilnya udah tahun berapa gitu kan ini masih mobil orisinilan lah bisa dibilang gitu gua udah copot remnya disc brake shock breaker pun juga gua copot gua mau ngecekin semua kakinya buat si Om Rudy ini pokoknya kita harus punya gallon-gallon yang segar dan berkualitas tentunya itu visi gua gitu ya kaki-kaki aman gitu karena balik lagi gallon ini dengan mesin 2500cc V6 tentunya buat lari pasti kenceng banget kalau nggak aman kebayang dong kalian jadinya apa kan nggak lucu nanti isi isi aduh itu kan nggak baik gitu kan ya nih baut-baut gua baru cek semua eh lihat kotor banget sini mobil kayak kakinya bodinya juga ini masih seperti ini jadi bisa lihat lagi masih kasar banget kan aduh sayang banget gitu tuh lihat kasar banget tapi gua mau nge-restore sih habis-habisnya nih mobil gimana caranya kita akalin bodinya tuh alus dulu jadi langsung aja kalau pengen lihat gimana cara kita buat ngalusin bodinya ke sisi sini nah sisi sini gua udah ini proses yang namanya gua sama Yohan sering sebut adalah tatas ini proses tatas itu sebenernya nggak boleh terlalu ditatas mobil karena akan mengurangi lapisan-lapisan clearnya yang di mobil ini kita nggak tahu sih ini mobil kuat nggak nanti nih cuman kita sih tahap pertama tetap harus tatas dulu buat ngilangin debu jadi seperti ini ini ada bekas-bekas kan kayak debu-debu tapi udah mulai kehilang-hilang ditatas hilang nanti mudah-mudahan tetap halus hasilnya gua berharap gitu so ini mobil gua bocorin sedikit sih ya Kenapa gua ngelepas kayak kakinya semua karena mobil bakalan jadi airsas gitu jadi kita bener-bener mau kembaran sama si silver baby gua ini misok breaker jadi gimana kan kalau turun kan ke yang kiri ke yang kanan ya naik turun naik turun naik oh udah ini request Evan katanya kalau taking gua bingung kenapa harus joget-joget kenapa sih emang kalian pada suka kita-kita kalau joget coba kalau yang suka boleh like dibawah kalau nggak komen Bang joget lagi dong apa Aduh sebenernya gua malu banget sih cuman gimana ya di Evan kenapa selalu ngomong kayak gitu gitu nih yang tadi gua ngomong masalah center hub dan rumah-rumahan baut PCD ini udah ya gua lepas semua nih jadi ya ini begini tuh bagian-bagiannya kalau teori membubut PCD adalah cuman kita merubah lubang ini guys nih ini empat kan nanti kalau yang baru kan 5114 berarti otomatis jaraknya dan bautnya pun nambah satu jadi kita nanti atur di bor sininya dibubut lah bahasanya gitu kan dan kita ngecek in lahir segala macem ini karatan semua kita mau bersihin rebuild total lah pokoknya ini mobil sampai seger dan bisa dibawa lari itu harapan gua jadi buat kalian-kalian lagi apa ya haa pelek Evan request pelek kasih tau gimana boleh kasih tau oke boleh nih jadi pelek nih so kan ginihan lu nyalain lampu duluan yang ditanggahan ini gua jadi nyariin semua nih apa aja yang lagi ada di bengkel sini kan bingung gua aduh nah yang ini punyanya Om Septian yang peleknya akan diambil alias dijual gitu yang ini pelek lamanya nih pelek kecilnya ring 15 kan jadi ntar mobil Om Septian pun juga akan ada review selanjutnya dan ya ini peleknya jadi ini adalah rota grid kalau kalian yang pencinta JDM stans era tahun 2012 2013 lah Pak Alian pasti tau gitu pelek ini apa emang basicnya seperti T37 SL SL itu yang super lab gua pake di evo gua jadi ini tuh rota rota itu bisa dibilang buatan Rusia atau Thailand atau Filipin ini yang gua masih nggak ngerti banget cuman yang jelas ini pelek rota ringan dan speknya pun luar biasa menurut saya dia beli yang ring 18 depan lebar 9 belakang 10 et 30 20 jadi tentunya di body gallon akan lebih nongol dan gua ditantangin lagi sama sang owner ya kan fin gua lihat mobil lu bisa chamber-chamber gitu mobil gua bisa atau enggak ya udah ya aduh makanan ini oh salah ya ini aduh maklum tangannya kotor belum pedicure menikir gitu kan cin aduh gua lagi lupa udah yuk kita cabut lagi ayo jadi buat kalian yang mau review gallon ya kan ini kan sekalian nih dapet review enak dapet bahan lagi ibaratkan mobil yang dari nol banget gitu dan kalian mau tahu nggak penasaran nggak sebelumnya mobil ini pakai pelek apa sebelumnya ini pelek akan diganti ini gua kasih tahu aduh ini nih si Om Rudy kenapa bisa sampai beli pelek ini dulu gua bingung ini doknya race tapi bautnya dia nggak tembus nih jadi otomatis dong ini tewek dan berinok ini repot banget sih guys kalau ini pecah bagian ini wah walaupun emang ini bisa dilepas gitu si inok ini bisa dilepas cuman mau cari dimana yang jual siapa gitu kita nggak mungkin dapetin gitu kan dan akhirnya peleknya pun nggak tahu ini dijual atau gimana dia cuman bilang ganti aja dan ya gua sih tentunya setuju ya rota gitu ketemunya juga pelek JDM gua doyan banget tuh makanya stay tune terus progress nanti kedepannya bakal gua selalu update buat kalian ya ini Gelen udah lagi di progress buat sekalian juga yang kemarin nanya Bang pengen beli bempernya pengen apa bener mau beli atau enggak nanti bisa komen di bawah dan tentunya akan melihat sosok asli bemper apa yang nanti saya akan design gitu mudah-mudahan ini bisa sampai ke skala internasional lagi dan ya kalian untuk warga Indonesia yang punya Gelen Gelen user gitu membeli produk ini tentunya ada pride gitu yang bahasa sekarang kan dibarkan apa ya ride with pride from Jakarta from Cirebon from Indonesia lah pokoknya ya kan pokoknya kita pengen coba go internasional kan pun juga untuk produk Gelen gitu jadi kalian harus stay tune terus kita harus tampil beda kualitas harus number one ya dan kepuasan customer pun juga number one buat kita di sini ini gua lihat sini udah berapa menit udah udah coba sih bro lumayan bener nggak jadi ya mungkin ini progressnya Gelen tadi ngomong ngalor ngidul ngalor ngidul ngelantur gitu kan pokoknya intinya gua bakal kita pegang di mobil habis-habisan kita lihat ke depan bakal jadi apa udah deket banget sih ah terus aja ya pokoknya intinya sore ini sampai sini dulu ya buat merchandising juga nanti ada lagi yang baru step-by-stepnya so boleh kalian follow instagram earth auto concept at industry at premium dan earth garage and store karena empat Instagram itu aktif semua dan Tokopedia pun aktif jadi kalian bisa lihat trustednya kita sampai mana gitu kan pokoknya this is our topic kita udah kebanyakan ngelantur and see you in the next video selamat menikmati